Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel youtube mama Nah untuk video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang review dan juga evaluasi anggaran di bulan September Jadi untuk tema kali ini mama itu mau update tentang sinking fund Jadi mama itu punya beberapa kategori, yang pertama kategori mudik Terus juga mama ada kategori untuk pembelian skincare Terus selanjutnya mama punya kategori untuk pembelian speaker murotan Dan mama juga punya tabungan untuk kabing kurban Dan yang terakhir untuk biaya ulang tahun Jadi buat teman-teman bisa disimak videonya sampai akhir ya Nah jadi di video sebelumnya mama itu udah hitung untuk sisa uang belanjanya itu masih ada berapa Dan untuk sisa uangnya itu gak cukup kalau misalnya mau dialokasikan seluruhnya ke dana sinking fund Jadi untuk dana sinking fundnya nanti mama mau ambil sebagian dari gaji yang mama terima Nah untuk sisa uang yang bulan lalu ataupun bulan September ini mau mama masukin aja ke kategori mudik Jadi mau mama sisihkan sebesar 100 ribu Dan disini mama mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini Dan buat teman-teman yang selalu nonton dan selalu komen mama juga ucapkan terima kasih banyak Terus buat teman-teman yang baru ketemu dan baru bergabung di channel mama Mama ucapkan selamat datang Semoga video mama disini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua Nah karena uangnya ini uang pecahan Rencananya nanti mama mau tuker aja dengan uang jajannya si bule Supaya nanti kalau bulenya mau jajan itu mama gak repot-repot lagi buat cari uang pecahan Jadi disini sementara biarin aja untuk uang pecahannya mama gabungin aja di amplop kategori mudik Dan untuk di depan amplopnya juga udah mama tandain silang ya teman-teman Nah jadi rencananya mama itu pengen mudik sekitar bulan Desember ya teman-teman Jadi nanti kalau misalnya kategori mudik ini dananya belum tercapai Rencananya mama mau terusin aja sampai lebaran tahun depan Jadi untuk uangnya juga gak akan mama ganggu bugat kalau misalnya emang belum tercapai Nah terus untuk kategori yang lain disini karena uangnya gak cukup Mama juga udah sisihkan dari gaji yang mama terima ya teman-teman Jadi ini ada sekitar 300 ribu Tapi kalau mama hitung untuk biaya ataupun dana sinking fundnya ini Yang harus mama sisihkan sekitar 275 ribu Jadi nanti sisanya yang 25 ribu itu mama simpen aja Nah terus lanjut disini untuk kategori tabungan kurban Ini mama mau sisihkan Jadi untuk nominalnya itu 150 ribu ya teman-teman Terus jangan lupa di halaman depan amplopnya itu diberi tanda silang Nah mungkin ada juga nih teman-teman yang nanya kira-kira kalau misalnya kita itu nabung dengan cara sinking fund ini apa aja sih suka dukanya Nah kalau menurut mama sih untuk dukanya kita itu harus menunggu dana terkumpul baru bisa membeli barang yang kita inginkan Tapi untuk sukanya sih menurut mama kita itu bisa nabung dengan cara yang mengasihkan ya teman-teman Jadi kita bisa ngambil uangnya itu dari sisa uang belanja ataupun menyisikan langsung dari gaji bulanan yang kita terima Tapi untuk sinking fund ini gak harus dari teman-teman yang punya penghasilan bulanan Contohnya nih buat teman-teman yang punya penghasilan harian ataupun mingguan bisa juga menabung dengan cara sinking fund Jadi secara tidak langsung metode menabung dengan cara sinking fund ini bisa juga melatih kesabaran kita Jadi misalkan nih kita tuh pengen banget beli sesuatu barang tapi gak mau beli secara langsung Nah kita itu bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja ataupun kita sisikan dari gaji kita Jadi menurut mama sih kalau misalnya kita pengen membeli sesuatu tapi yang sifatnya gak begitu urgent Jadi bisa kita beli kapan aja Nah lebih baik sih teman-teman itu mengumpulkan dananya itu dengan cara sinking fund Ya tapi balik lagi setiap orang kan punya pilihan masing-masing nih teman-teman Gimana caranya menabung, gimana caranya membeli sesuatu Jadi gak bisa dipaksakan juga untuk metode sinking fund ini Nah ini mama juga udah selesai untuk menyisikan dana di setiap amplop Jadi untuk sisanya nanti mama simpen aja di dompet kecil Terus abis ini rencananya mama mau masukin uang koin ke dalam celengan botol bekas air minum Jadi tetep simak videonya sampai akhir ya Nah sebelum mama masukin uang koinnya ke dalam botol Ini untuk amplop sinking fundnya mau mama simpen dulu ya teman-teman Jadi nanti untuk bulan Oktober misalnya nih sisa uang belanjanya itu gak begitu banyak Nah untuk dana sinking fundnya bakal mama ambil lagi dari gaji bulanan Jadi yang penting disini mama itu bisa menyisikan uang untuk sinking fund Terus lanjut disini mama juga udah siapin celengan mama ataupun botol bekas air minum Jadi mama ini udah lumayan lama juga ngumpulin uang koin Walaupun gak setiap hari ya teman-teman Jadi disini langsung aja mama mau masukin uang koinnya ke dalam botol air minum Nah jadi untuk video kali ini mama khusus update tentang sinking fund aja ya teman-teman Untuk budgeting ataupun anggaran bulan Oktober mama sambung aja di next video Supaya durasi video kali ini juga gak terlalu panjang Terus untuk anggaran bulan Oktober itu rencananya sih ada beberapa kategori yang nominalnya mama tambah Dan juga ada yang mama kurangin Terus kategori lain sih rencananya mama itu mau nambah budget untuk jalan-jalan Jadi anak mama ini sekarang udah bisa minta jalan-jalan setiap minggu nih teman-teman Jadi mungkin karena dia juga bosen dari hari Senin sampai hari Sabtu itu di rumah aja Makanya setiap hari Minggu dia selalu ngajakin papanya buat jalan-jalan Nah makanya kenapa untuk anggaran di bulan Oktober mama itu mau membuat budget untuk jalan-jalan Jadi sebelumnya sih mama itu selalu pake uang tabungan yang mama sisikan setiap bulan ya teman-teman Tapi untuk nominalnya itu gak pernah mama catet Jadi terkadang mama itu suka pake setengah dari uang yang mama sisikan bahkan bisa lebih Nah untuk sekarang mama itu pengen buat budgetnya itu lebih teratur lagi Jadi untuk perminggunya nanti mama tentukan berapa yang harus dikeluarkan Kalaupun misalnya dananya itu kurang nanti bisa mama evaluasi untuk bulan berikutnya lagi Nah jadi sekian dulu ya teman-teman video tentang update Sinking Funnya kali ini Semoga video yang mama buat kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua Terus buat teman-teman yang pengen cari referensi ataupun bingung nih pengen nabung Tapi caranya kayak gimana bisa di scroll juga beberapa video yang udah mama buat Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Ketemu lagi ya di video mama selanjutnya dan juga video tentang keuangan lainnya Assalamualaikum bye bye